Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBBM, BPS Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kujungan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM Provinsi Jawa Tengah pada selasa 6 Agustus 2024. Kujungan yang dilaksanakan oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Indang Triwah Yunisi, beserta tim reformasi birokrasi tersebut disambut oleh Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jawa Tengah, Pejo Harwanto beserta Jajaranya. Tujuan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan bespartisis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi RB di kedua Satker. Dalam tujuan tersebut, Indang menyampaikan bahwa pada tahun 2024 terdapat 11 Satker BPS di Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan ke tim penilai nasional, PTM, dengan menjian 1 Satker BPS Provinsi yang diajukan sebagai Satker WBBM, serta 10 Satker BPS Kabupaten Kota yang diajukan sebagai Satker WBK. Sementara itu, Tejo menyampaikan bespartisis yang dilaksanakan di lingkungan Kemenkum HAM Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi terbaik kedua dalam pelaksanaan RB di lingkungan Kemenkum HAM di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Indang juga meninjau serawasi pelayanan publik pada Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jawa Tengah. Baik Indang maupun Tejo berharap kolaborasi dalam pebangunan CI yang dilakukan saat ini mampu memberikan nilai tambahan dalam pebangunan CI pada kedua Satker.